KABAR DUKA Kepergian sosok yang dikenal sebagai pemimpin visioner ini mengejutkan berbagai pihak, termasuk keluarga besar UIN STS dan masyarakat Jambi. Asad Isma telah menjabat sebagai rektor sejak 2023, dan selama masa kepemimpinannya, ia dikenal aktif memajukan dunia pendidikan Islam serta memperluas jaringan kerja sama akademik. Saat ini, pihak universitas belum memberikan pernyataan resmi terkait penyebab meninggalnya rektor Asad Isma. Informasi lebih lanjut mengenai prosesi pemakaman akan segera disampaikan oleh pihak keluarga dan universitas. Dunia pendidikan Jambi berduka, kehilangan seorang pemimpin yang berdedikasi untuk kemajuan dan kebaikan bersama.